Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kakek channel bengkel kampung nah ini ada PCX yang mengalami masalah suara kasar secara mendadak sebenarnya sebelumnya pernah saya share juga ya tetapi pada motor vario kali ini pada motor PCX tetapi waktu datang saya pikir ini motornya mogok lagi karena kemarin sekitar satu bulanan itu pernah saya temukan ada banyak sekali anak tikus disini jadi ada enam ya lima anaknya dan satu induknya pernah saya bikinkan shotnya juga kemarin ya teman-teman lihat saja di channel saya mungkin masih ada tapi kali ini masalahnya sedikit berbeda yaitu suaranya suara itu terdeteksi dari rantai ketengnya tetapi itu bukan rantai ketengnya yang rusak cuma setelannya saja Nah seperti biasa ya kelemahan dari Honda ini rantai keteng itu sering macet atau putus pernya Nah kita dengarkan dulu suaranya biar teman-teman yang yakin ya Oke ya teman-teman paham ya suaranya seperti itu ya pada video yang lalu pada vario itu kemudian saya bikin short itu banyak yang komen negatif katanya ya tidak semua kerusakan itu pasti dari situ begitu dari setelan tensionernya bisa saja memang dari mesinnya karena awal narasi saya adalah suara seperti itu banyak yang mengira suara dari mesin tetapi ternyata cuma rantai ketengnya saja begitu maksud saya itu begini loh memang suara seperti itu itu kan dari arah mesin memang bisa ada dari pistonnya yang memang sudah dia kocak sudah baret dari templarnya yang rollernya dia sudah rusak sudah pecah begitu tetapi yang kasus waktu itu ternyata masalahnya itu di setelan tensionernya makanya kita anjurkan atau kita sarankan lihat saja disitu karena memang penyakit yang paling sering untuk metik Honda rata-rata memang dari setelan tensionernya ini kemudian untuk membedakannya biasanya itu begini kalau untuk setelan tensionernya itu pokoknya tiba-tiba jadi biasanya motornya itu mungkin masih halus tetapi dengan secara tiba-tiba ya jadi saya ulangi biasanya penyakitnya itu terjadi secara tiba-tiba ya jadi tidak berangsur kalau misalkan dari mesin itu kadang-kadang kan dia agak kasar tambah kasar tambah kasar tambah kasar begitu nah itu biasanya dari pistonnya tetapi kalau setelan tensioner itu biasanya tiba-tiba bisa saja kita jalan begitu enak tiba-tiba waktu pulangnya sudah bunyi seperti itu oke ya untuk memastikannya saya sudah pastikan ya untuk memastikannya kita langsung buka saja itu oke karena sudah bisa dibuka seperti ini kita coba saja dengan cara seperti ini dulu perhatikan perbedaan suaranya oke ya ini cuma saya tekan saja suaranya sudah lebih halus ya saya lepas bunyi lagi saya tekan saja begini suaranya sudah lebih halus memang belum terlalu halus tapi sudah lebih halus saya lepas bunyi nah itu memang sudah fix ya bahwa masalahnya di setelan tensionernya lagi kita buka saja kita tanya nanti yang punya apakah mau diganti atau diakali nah itu yang punya lagi nungguin nah perhatikan seperti ini ini saja dia tidak menekan ya jadi dia masih masih mendem ke bawah ya padahal kalau kita putar ini seharusnya masih bisa lebih membuka lagi nah seperti itu biasanya itu pernya itu atau pegas recoilnya ini sudah patah oke mas diganti buat diakali oke minta diakali jadi kan kita tanya saja sama yang punya begitu kalau kalau mau diganti ya kita ganti saja harganya sekitar 70 eh berapa ya sekitar 70-an lah kalau nggak salah ada yang 130 tapi kayaknya punya CBR kalau nggak salah yang original ya jadi kalau daripada sampean itu ganti yang bukan ori mending diakali kalau memang kondisinya masih memungkinkan untuk diakali kita buka saja ya ternyata terbukti lagi-lagi ujung begas recoilnya yang patah oke ya kawan-kawan ini sudah dibersihkan ya sekarang waktunya untuk menekuk jadi ditekuk biasa pun bisa tetapi saya lebih suka kalau saya panasin dulu karena kalau dipanasin itu tidak ada retakan halus dan jangan terlalu ke ujung juga karena bagian ujung itu sudah terjadi stretching biasanya seperti ini ya seperti ini ya ya begini ya kita lihat bekasnya kebalik ini ya setelah ya ini kita tinggal pun tir tetapi kita kasih ini dulu biar nanti rapi ya kita tahan oke seperti ini berikutnya kita langsung pasang ini hmm selamat menikmati dan biar nanti lancar ya karena olinya tidak akan langsung masuk ke sini pasti kalau di motor jadi kita tambahin oli sedikit biar lebih enak sebenarnya pada saat dipasang akan ada oli ya entah itu cipratan-cipratan atau uap-uap yang akan masuk ke sini tetapi ya tidak langsung karena tadi sudah saya bersihkan dengan bensin ya kita harus kasih oli saja lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya kita langsung tes saja oke ya teman-teman bisa bandingan ya perbedaannya ya antara yang tadi dengan yang ini sudah langsung halus ya jadi pokoknya teman-teman untuk pengguna metik Honda kalau motornya tiba-tiba kasar tetapi dilihat untuk olinya masih cukup masih banyak jangan keburu panik biasanya yang bermasalah itu di sini memang tidak selalu itunya tetapi 90% dari penyakit yang saya tangani itu masalahnya itu adalah setelan atau tonjokan tensionernya dia macet seperti tadi ujungnya itu pegasnya dia patah sehingga dia tidak mau balik keluar kita perbaiki saja bisa atau kalau mau lebih habdul ya kita ganti yang baru lagi oke ya mudah-mudahan bermanfaat see you on the next video selamat menikmati terima kasih